Manfaat Susu Kedelai Seberapa sering Anda mengkonsumsi susu kedelai? Jika jarang atau hanya sesekali saja, maka kini sebaiknya Anda mulai rutin minum susu kedelai. Karena meskipun masih kerap dianggap sebelah mata, ternyata banyak manfaat susu kedelai yang tak kalah unggul dari susu hewan ini lho. Susu kedelai menjadi salah satu jenis susu nabati yang paling mudah diperoleh, ketimbang susu nabati lainnya misalnya susu almond. Jadi, melimpahnya kasian susu kedelai ini buat kita ingin meminumnya secara rutin kan? Teman sehat Jika sekarang Anda masih rutin mengkonsumsi susu hewani, mungkin tak ada salahnya jika Anda melirik manfaat yang ditawarkan oleh susu kedelai, yang tentu berbeda dengan susu sapi atau susu kabi. Penasaran? Yuk sama-sama kita simak apa saja sih manfaat susu kedelai. Jika rutin meminumnya setiap hari, berikut diantaranya. Manfaat Susu Kedelai Satu, Mengotor Lemak Dalam Tubuh Salah satu unggulan utama mengkonsumsi susu dari protein nabati adalah kandungan lemak jenuhnya yang jauh lebih rendah. Makanan berprotein nabati memiliki kandungan lemak jenuh rendah dan lemak tidak jenuh yang lebih tinggi. Hal inilah yang membuat susu kedelai menjadi unggul karena tidak menyebabkan kadar kolesterol dalam darah meningkat. Selain itu, kandungan lemak tidak jenuh yang lebih tinggi pada susu kedelai akan mendukung kadar lemak baik atau HDL menjadi lebih tinggi dalam tubuh. Kondisi ini dalam jangka panjang akan membuat kadar lemak dalam tubuh lebih terkontrol sehingga lemak yang ada pada pembuluh darah lebih sedikit dan membuat kesehatan jantung semakin optimal. Sehingga secara tidak langsung dengan rutin mengkonsumsi susu kedelai kita juga akan mendukung kesehatan jantung, kan? Manfaat yang kedua, lebih tinggi kandungan fitonutrien Dibandingkan susu dari hewani, kandungan susu kedelai memiliki fitonutrien yang lebih tinggi. Mengingat susu kedelai berasal dari tanaman yang kandungan yat fitonutrien dan antioksidannya cenderung lebih tinggi dari pangan hewani. Kondisi ini tentu memberikan manfaat bagi tubuh berupa asupan berbagi yat yang penting untuk mendukung sistem dan organ tubuh lebih maksimal. Perlu diketahui, fitonutrien adalah yat yang tidak dibutuhkan tubuh sehari-hari. Namun, asupannya akan sangat membantu berjalannya fungsi metabolisme tubuh dengan lebih baik. Sedangkan, antioksidan merupakan zat penangkal radikal bebas yang juga berfungsi untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit. Salah satunya, kanker. Selain kandungan fitonutrien, kandungan protein yang ada pada susu nabati juga merupakan kandungan protein yang sama baiknya dengan protein hewani. Asupan protein dari susu kedelai juga akan membantu tubuh dalam mengganti atau meregenerasi sel tubuh yang rusak. Jadi, kandungan gisi yang ada pada susu kedelai tidak kalah unggul dengan susu hewani. Manfaat yang ketiga, menyehatkan tulang. Jika Anda beranggapan bahwa susu kedelai tidak mampu memberikan manfaat untuk kesehatan tulang, maka sebaiknya Anda tidak lagi mempercayai anggapan itu. Berbagai perdoman kesehatan dan gisi telah menyebutkan bahwa kandungan susu kedelai memiliki vitamin D dan kalsium. Sama baiknya dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung kesehatan tulang. Kandungan fitonutrien yang ada pada susu kedelai justru dinilai membantu penyerapan vitamin D dan kalsium lebih optimal di dalam tubuh. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi tulang. Di antaranya adalah pencegahan terhadap osteoporosis. Sehingga konsumsi susu kedelai tetap akan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan tulang bukan? Nah, itu dia manfaat susu kedelai yang jarang Anda ketahui kan? Teman sehat, yuk mulai sekarang rutin minum susu kedelai untuk mendapatkan manfaatnya. Demikian video 3 manfaat susu kedelai bisa kontrol lemak lho. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Baiklah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.